Tuhan Yesus telah panggil kembali. Hari ini adalah hari Pasca. Saya memberkati saudara sekalian agar hidup baru yang hanya daripada Tuhan memenuhi saudara sekalian. Musim semi telah tiba. Bunga-bunga telah bermekaran dengan cantik. Virus yang mengancam bumi ini juga tidak bisa menghalangi musim semi. Tidak ada satu bunga pun yang bergadar akan mekar dahun dupang karena takut oleh virus yang ada sekarang. Segala sesuatu di alam datang dan pergi seperti biasa. Sama halnya dengan kita. Lahir dan kemudian akan mati. Kematian menghentikan segala hal yang ada di dalam manusia. Semuanya berhenti. Semuanya jadi tidak ada artinya. Akan tetapi mau tidak menghentikan kebangkitan Tuhan Yesus. Kupur batu yang kuat tidak mampu mengurung Yesus. Inilah pengakuan para murid Yesus. Inilah yang menjadi alasan para murid Yesus yang ketakutan dan kabur perani mengabarkan berita tentang Yesus. Ada hal yang harus kita lihat lebih dalam. Sebenarnya para murid Yesus tidak pernah berharap dan menebak bahwa Yesus akan bangkit kembali. Mereka paham betul bahwa manusia tidak bisa hidup kembali setelah mati. Ada juga orang yang berpendapat. Waktu itu ilmu pengetahuan masih belum berkembang orang-orang bodoh itu yang menciptakan takhiul. Lalu bagaimana takhiul itu bisa muncul? Takhiul itu muncul karena ada keuntungan yang mereka dapatkan. Mereka membuatnya karena memberikan penghiburan bagi mereka. Akan tetapi para murid Yesus tidak memiliki alasan apapun untuk membuat takhiul tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Salib adalah simbol dari kutuk. Siapa yang akan percaya Mesias yang dikutuk? Tidak hanya itu, kalau mereka bilang mereka percaya Yesus, maka mereka akan dianyanya dan mengalami kerugian dalam sisi ekonomi. Sama sekali tidak ada untungnya. Banyak orang yang mengatakan dirinya Mesias baik sebelum dan sesudah Yesus datang. Banyak pula yang mengikut mereka. Akan tetapi setelah mereka meninggal para pengikut mereka, semuanya tercerai-perai. Hanya murid-murid Yesus sajalah yang beragumen bahwa Yesus bangkit kembali. Awalnya mereka juga tercerai-perai. Namun aneh ya, mereka tidak takut mati dan mulai memberitakan Yesus yang mati di kayu salib lalu bangkit kembali. Ada juga orang yang beragumen, para murid-murid mencuri mayat Yesus lalu berbohong bahwa Yesus telah bangkit kembali. Kalau memang benar Yesus adalah pendiri agama sesat dan memiliki banyak harga, Mungkin para pengikutnya dapat berbohong seperti itu karena mengingini hartanya. Namun Yesus sama sekali tidak memiliki harta. Dia hanya memiliki baju yang dibakainya saja. Manusia tidak akan berbohong kalau tidak ada untung baginya. Akan tetapi, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka bagi kebohongan yang mereka buat? Ada pula yang berpendapat bahwa para murid melihat penglihatan tentang Yesus. Memang banyak orang yang mendapat penglihatan tentang orang yang dikasihinya setelah meninggal. Namun tidak mungkin banyak orang yang melihat penglihatan tentang Yesus secara bersamaan seperti saat orang-orang melihat Yesus saat mengikutinya. Kalau memang benar mereka hanya melihat penglihatan saja, maka mereka akan berkata Yesus hidup. Mereka tidak akan berkata Yesus telah bangkit. Ada alasan mengapa saya menjelaskan sedetail ini. Oleh sebab ada orang Kristian yang menyangkal kebangkitan jasmani Yesus. Mereka hanya menganggap bahwa Yesus hidup itu penting, namun mereka tidak menganggap penting bahwa tubuh jasmani Yesus telah bangkit. Akan tetapi jelas-jelas Agidab telah mencatatnya. Dan jika Kristus tidak dibangkitan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Sebikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Sekalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitan dari antara orang mati sebagai yang selung dari orang-orang yang telah meninggal. Semuanya jadi berarti karena Yesus benar-benar telah bangkit. Kalau misalnya Yesus tidak bangkit, maka tidak ada gunanya sama sekali walau kita mencari-cari artinya. Tidak ada artinya walau jasadnya tidak ada. Cerita ini sama halnya dengan Tongeng dan Mitos saja yang memberikan pesan. Kita tidak bisa menjelaskan awal dari agama Kristian tanpa adanya kebangkitan Yesus. Alasan mengapa hari Pasca ini jadi berarti adalah karena Yesus telah benar-benar bangkit kembali. Alasan hari Pasca ini berarti adalah karena kubur sumpah Yesus dibaringkan telah kosong. Alasan mengapa hari Pasca ini berarti adalah karena sampai hari ini Yesus terus berkarya. Yesus telah keluar dari kubur batu itu. Apakah saudara masih mencari-cari Yesus di dalam kuburnya? Sesuai dengan apa yang telah dikatakannya, dia telah bangkit. Apakah saudara menjadi Yesus yang telah bangkit dan terus berkarya? Hanya Yesus sajalah yang membebaskan kita dari segala kuasa maut. Yesus adalah satu-satunya yang akan membebaskan kita dari semua keserakahan, kesembongan, ketidakadilan, kebencian, dan keputusasaan. Saya memberkati kita semua agar hidup kekal Yesus akan datang ke dalam kehidupan saudara dengan berlimpah-limpah. Mari berdoa. Alah Bapak di surga, kami mengucap syukur atas berkat karunia dan kasihmu. Tuhan tolong berikanlah kami kasih karuniamu agar kami percaya akan kebangkitan Yesus Kristus. Buatlah kami tidak hanya sekadar mengetahuinya saja, namun buatlah mengalami kebenaran itu. Lindungilah dan penuhilah kami dengan hidup kekal Yesus, karena kami hidup di dalam dunia yang penuh dengan kuasa kegelapan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kami. Amin.